Indonesia, dari sisi bahari dianugerahi hamparan laut yang sangat luas. Di atas permukaan laut terdapat gugusan pulau-pulau yang terhubung oleh moda transportasi laut. Untuk itulah pentingnya keberadaan pelabuhan. Pada tempat itu aktivitas penyeberangan antar pulau melalui kapal-kapal penumpang di Akomodir. Tahukah Anda, Pelabuhan Merak adalah pelabuhan penyeberangan antar pulau pertama yang dibangun di Indonesia. Berdasarkan studi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, pelabuhan ini dibangun pada 1912 oleh pemerintahan India Belanda. Tujuannya menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dalam rangka mobilisasi bahan sandang dan pangan serta penumpang kalangan tertentu. Kebutuhan sandang dan pangan diangkut berdasarkan kebutuhan timbal balik antara Batavia dan Sumatera. Sedangkan pengangkutan penumpang sangat dibatasi, yaitu kalangan birokrat atau orang-orang yang dipercaya oleh pemerintahan India Belanda. Penyerangan pasukan untuk memadamkan pemberontakan, serta arus ekonomi kolonial. Masyarakat pribumi yang dapat menjeberang melalui fasilitas pelabuhan, hanya mereka yang dapat izin dari pemerintah India Belanda. Itu pun dengan ketentuan yang sangat ketat. Misalnya bukan tokoh politik tertentu, atau yang berpotensi menyebarkan paham nasionalisme antar pulau, kecuali mereka berstatus tahanan dengan pengawalan ketat. Hal itu dilakukan oleh pemerintah India Belanda untuk mengantisipasi bersatunya masyarakat kedua pihak kedua pulau, baik dari sisi ekonomi maupun sosial budaya. Dengan demikian arus perekonomian, hubungan sosial budaya, dan politik antar pulau dapat dikendalikan. Dari catatan sejarah, perahu pustaka Bakahuni Lampung, pelabuhan Merak sendiri dibangun oleh Stats for Wagen, sebuah perusahaan pengelolaan kereta api swasta saat itu. Pelabuhan Merak pada dasarnya digunakan oleh pemerintah India Belanda sebagai pendukung jalur kereta api tanah Abang Jakarta dengan Merak di Banten. Dijadikannya Merak sebagai lokasi pelabuhan, tidak terlepas dari beberapa pertimbangan. Pertama, posisi Merak waktu itu jika dirihat dari ketersediaan sarana transportasi sangat berdekatan dengan pulau Sumatera dibandingkan dengan daerah lainnya di pantai utara di pulau Jawa, yaitu sejauh 1579 km dari pelabuhan Merak ke pelabuhan Panjang. Kedua, karena jarak yang dekat itulah, maka otomatis jarak tempuh menjadi semakin dekat. Berintah India Belanda memandang hal itu sebagai keuntungan dalam ekonomi maupun politik. Misalnya, untuk meredam jika ada pemberontakan atau bentuk perlawanan lainnya. Ketiga, keadaan geografis di Merak sangat mengumpungkinkan untuk menjadi sebuah pelabuhan sebab secara alami didukung oleh palung laut serta adanya pulau-pulau yang dapat menahan hempasan ombak dari samudera India yang masuk ke Selat Sunda. Keempat, secara politis lainnya, Merak dapat menjadi tempat pengalihan terhadap aktivitas masyarakat pribumi agar tidak menumpuk di pelabuhan Tanjung Priuk. Kelima, karena posisinya yang strategis, maka pelabuhan Merak dan pelabuhan Panjang sekaligus merupakan tempat untuk memantau dan mengawasi aktivitas pelayaran yang melintas di Selat Sunda terutama kapal-kapal dagang yang merupakan saingan pemerintah India Belanda. Hal ini mengindikasikan arti penting jalur ini. Kepala KSKP Merak AKP Didin Komarudin mengatakan kapal penyeberangan pertama yang melayani penyeberangan berak lampung adalah KM Taliwang. Katanya pada saat itu kendaraan tidak bisa masuk ke dalam kapal. Barang-barang pun dipanggil oleh para kuli panggul, penumpang serta para kuli panggul. Demikian berita terupdate kabarbante.com Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV. Terima kasih telah menonton!